persip terkini berikut kabar terbaru proses naturalisasi Fabiano Beltram tapi sebelum lanjut ke pokok berita silahkan klik tombol like dan subscribe-nya dulu Mari sama-sama bangun channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua setuju Fabiano Beltram tidak saja di memperkuat Blitar United atau persip dengan hal tersebut dia kembali menjalani rutinitas bersama tim utama persip Bandung dia gagal bermain di Liga 2 2019 karena di kompetisi itu tidak mengenal pemain asing dan proses naturalisasinya sampai saat ini masih belum juga rampung mantan pemain Madura United itu mengatakan setelah beberapa pekan saya mengikuti latihan bersama Blitar United saya memutuskan kembali ke tim utama persip Bandung Rwabat Rwanda Albert telah menyuruh saya untuk kembali berlatih dengan tim utama supaya saya bisa lebih dekat dengan para pemain dan jika sudah sampai keputaran dua boleh main saya sudah siap dia merasa biasa walau sudah masuk ke tim utama persip Bandung karena Fabiano Beltram ada di sini hanya untuk merampungkan proses naturalisasinya supaya dia bisa kembali bermain di Liga 1 dia juga berangkat pakar prosesnya cepat selesai saat ini saya tidak merasakan krokis sedikitpun begitu pelatih tahu tentang kabar kalau saya tidak bisa bermain di Blitar United saya langsung dipanggil untuk berlatih bersama tim utama persip Bandung hal tersebut dilakukan supaya tahu kayak kepelatikan yang dilakukan olehnya tambah Fabiano saat ini Fabiano Beltram masih menunggu proses naturalisasinya di manajemen klub persip Bandung saya telah mendengar kalau sekarang proses naturalisasi lebih cepat dan kemarin itu kurang kajian dari kementerian pemuda dan olahraga sekaligus saya mengirimkan kajian ke setnek yang nantinya dikirim ke DPR sekarang tinggal menunggu keputusan yang dijatuhkan tambahnya proses sedemikian banyak itu telah dilakukan oleh beberapa pemain asing seperti Otavia Dutra dari Persebaya Surabaya Yojai Hon dari Barito Putra Mark Lok dari PSM Makassar dan juga Sohei Matsunaga dari PSIS Semarang mereka semua juga masih menunggu proses naturalisasi upang kemarin itu dan juga yojai